Halo marketeers, B2B marketing sering diwarnai perang harga. Pada episode kali ini saya akan berbagi tips bagaimana lolos dari perang harga dalam menjalankan pemasaran di business to business. Saya Iwan Setiawan dan ini adalah analisis. Dalam episode kali ini saya akan berbagi berbagai tips dan insight bagaimana menjalankan B2B marketing agar Anda tidak terjebak dalam perang harga. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang karakteristik dari B2B marketing atau pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada perusahaan lain. Sering juga disebut sebagai industrial marketing atau corporate marketing. Saya akan berbagi berbagai insight tentang karakteristik yang unik hanya bisa ditemukan dalam menjalankan B2B marketing. Dan dari berbagai karakteristik tersebut kita bisa mengetahui bagaimana caranya kita bisa lolos dari perang harga. Yang pertama adalah terkait dengan B2B segmentation. Banyak orang yang belajar pemasaran bilang bahwa marketing segmentation itu hanya berlaku di business to consumer atau untuk retail. Padahal sebetulnya ada segmentasi juga di B2B marketing. Seperti apa? Mari kita lihat. Ada dua jenis. Yang pertama adalah macro segmentation. Yang paling lazim digunakan untuk melakukan macro segmentation di segmen B2B adalah industry verticals. Atau segmentasi berdasarkan kategori industri. Misalnya IBM. Ini adalah salah satu perusahaan yang bermain di B2B atau business to business. IBM membagi segmen pelanggan mereka ke dalam enam industry verticals. Ada financial services atau jasa keuangan, consumer goods, energy, government, retail, dan telecommunication. Keenam sektor industri ini masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Ada kebutuhan produk IBM yang berbeda di setiap industri. Ada buying process atau proses procurement, proses pembelian yang berbeda. Ada struktur organisasi yang berbeda. Dan tentunya akan berpengaruh pada anggaran yang juga berbeda. Maka ketika IBM ingin berjualan kepada para pelanggan di masing-masing industri. Mereka harus mentailor atau mengkustomisasi berbagai solusi yang mereka miliki. Tergantung pada kebutuhan, proses pembelian, struktur, dan juga anggaran yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selain itu ada yang disebut sebagai micro segmentation. Ada satu struktur di dalam organisasi customer B2B yang disebut sebagai decision making unit. Decision making unit ini adalah kumpulan orang-orang yang mengambil keputusan kira-kira produk atau layanan milik provider atau supplier mana yang mereka akan pilih. Biasanya paling banyak decision making unit ini ada lima orang misinya. Tentunya dengan peran yang berbeda-beda. Ada yang sentral yang disebut sebagai decision maker. Orang ini adalah orang kunci yang memutuskan siapa supplier yang akhirnya dipilih. Kemudian ada yang disebut sebagai influencer. Ini adalah pembisik dari decision maker. Dia adalah advisor yang memberikan saran dan rekomendasi sebaiknya supplier mana yang harusnya dipilih oleh decision maker tadi. Kemudian ada buyer. Ini adalah orang yang melakukan pembayaran atau melakukan pembelian dan mengurusi masalah keuangan dan juga melakukan negosiasi harga dengan supplier. Biasanya buyer ini ada di divisi procurement dari sebuah perusahaan. Kemudian ada juga user. User adalah orang yang nanti akan menggunakan produk atau layanan B2B tersebut langsung dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Mereka lah yang nantinya akan menggunakan barang atau jasa yang ingin dibeli. Dan ada satu lagi peran yang disebut sebagai gatekeeper. Gatekeeper ini adalah orang yang mengatur jalur atau arus informasi yang masuk kepada 4 decision making unit member lainnya. Dialah yang mengatur siapa kira-kira supplier yang bisa memasukkan penawaran, siapa supplier yang bisa dikonsider untuk masuk ke dalam proses tender, dan seterusnya. Inilah orang yang pertama kali membuka jalan atau menjadi pintu masuk ke dalam organisasi pelanggan itu. Kelima peran ini seringkali di handle oleh orang yang berbeda-beda. Tetapi ada kalanya juga bisa jadi satu orang memegang beberapa peran yang berbeda. Misalnya decision maker mungkin tidak perlu influencer sehingga dia memutuskan sendiri. Dan kadang-kadang buyer-nya adalah decision maker juga. Atau kadang-kadang usernya itu juga merupakan gatekeeper. Jadi maksimum biasanya decision making unit ini ada 5 orang. Tapi bisa jadi cuma 1 orang, 3 orang, atau 4 orang. Yang perlu kita pahami adalah dari kelima orang ini yang memutuskan apakah kita merupakan supplier terpilih atau tidak, adalah yang pertama siapa yang biasa menginisiasi kebutuhannya. Siapa yang biasanya memulai proses tender? Siapa yang biasanya melakukan pencarian supplier? Selain itu kita juga perlu mengetahui siapa yang men-support kita sebagai supplier di dalam organisasi pelanggan tadi. Siapa yang suka dengan brand kita atau perusahaan kita? Sehingga mereka akan membantu agar kita yang bisa menang proses tender tersebut. Dan kita juga perlu mengidentifikasi siapa yang merupakan blocker. Blocker ini adalah orang yang tidak suka dengan salah satu supplier dan cenderung tidak ingin merekomendasikan supplier ini kepada decision maker-nya. Dengan adanya decision making unit yang terdiri dari berbagai peran tertentu tadi, inilah yang membuat proses pembelian di B2B menjadi sangat kompleks dan rumit. Adanya proses accountability yang dimiliki oleh masing-masing peran membuat bahwa pengambilan keputusan dalam B2B cenderung lebih rasional ketimbang emosional. Kalau kita belajar marketing di consumer atau marketing secara retail, banyak keputusan pembelian sebetulnya irasional karena cenderung lebih emosional. Menggunakan perasaan. Tetapi di dalam organisasi pembelian B2B, banyak keputusan itu rasional karena mereka memiliki accountability. Apa saja accountability itu? Yang pertama, user. User harus bisa menjalankan peran dia dengan baik menggunakan produk dan layanan yang cocok untuk pekerjaan mereka. Jadi mereka tidak boleh salah pilih kira-kira produk atau layanan apa yang harusnya mereka akan gunakan. Selain itu, buyer juga harus bisa mendapatkan harga terbaik. Melakukan negosiasi dengan terbaik sehingga perusahaan tidak membayar terlalu mahal untuk solusi yang mereka dapatkan. Selain itu, influencer dan gatekeeper yang perannya sangat sentral mempengaruhi decision maker harus bisa memiliki accountability juga membantu si decision maker untuk mengambil keputusan terbaik. Tentunya tanggung jawab paling besar ada di tangan decision maker. Mereka lah yang nanti akan harus mempertanggung jawabkan keputusan pemilihan supplier apabila ada pemilihan yang keliru atau kurang tepat dilakukan oleh perusahaan. Karakteristik kedua adalah tentang buying process atau proses pembelian yang terjadi di segmen B2B. Ada lima langkah yang biasa kita temukan dalam buying process di B2B. Langkah pertama adalah langkah mendefinisikan kebutuhan dan requirement. Ketika ini, pelanggan B2B mencoba mencari tahu apa masalah yang mereka hadapi mengidentifikasi potential solution terhadap masalah tadi entah dengan produk atau layanan tertentu yang available diberikan oleh supplier. Kemudian mereka menentukan spesifikasi dari produk atau layanan tadi. Inilah yang disebut sebagai requirement. Setelah mereka sudah mendefinisikan semua hal ini, mereka masuk ke langkah kedua yaitu melakukan search atau pencarian dan juga seleksi vendor atau supplier yang ingin mereka pilih. Di langkah ketiga, mereka mengevaluasi berbagai proposal yang masuk dari potensial supplier tadi dan kemudian memvalidasi apakah yang diklaim oleh supplier tadi atau yang mereka janjikan itu memang mereka bisa deliver atau tidak. Kemudian mereka masuk ke langkah keempat yaitu melakukan proses pembelian, ada transaksi di sana dan tentunya ada MOU, ada agreement dan lain-lain secara legal. Dan step terakhir adalah masuk ke fase evaluasi. Setelah mereka menggunakan produk dan layanan, mereka akan menentukan apakah keputusan tadi sebenarnya sudah tepat atau tidak atau sebetulnya mereka bisa mendapatkan supplier yang jauh lebih baik ketika mereka membutuhkan produk atau layanan sejenis di kemudian hari. Di step ketiga, ketika mereka melakukan evaluasi dan validasi dari kemampuan potensial supplier, biasanya ada dua hal yang dicek. Yang pertama adalah technical proposal, apakah sesuai dengan requirement yang mereka tentukan di awal atau tidak. Dan yang kedua adalah tentunya budget proposal atau proposal harga. Apakah sesuai dengan anggaran yang mereka siapkan untuk pembelian barang dan jasa tadi. Kalau kita lihat proses ini, proses ini memiliki karakteristik yang pertama sangat kompleks dan prosedural. Selain itu juga sangat rasional dan technical. Dan juga sangat panjang dan juga cyclical. Ini yang membuat proses ini seringkali merupakan proses yang makan waktu mulai dari tiga bulan sampai dengan satu tahun lamanya. Ini yang membuat banyak B2B marketing. People itu cenderung lebih sabar dan telaten dibandingkan dengan pemasar atau orang marketing di segmen consumer. Nah ketika kita berbicara tentang budget proposal yang masuk di tahap ketiga, inilah potensi terjadinya perang harga. Ketika pelanggan melakukan tender dan mencari supplier-supplier yang bisa memberikan solusi yang mereka cari, biasanya mereka sudah menetapkan standar technical dan sudah menguncinya di term of reference atau di requirement yang sudah mereka berikan di awal proses tender. Begitu para supplier memberikan proposal mereka, mereka tinggal mengevaluasi apakah supplier-supplier tadi sudah bisa memenuhi kriteria yang mereka cari. Apabila banyak supplier yang memenuhi kriteria tadi, maka mereka tinggal memilih yang memiliki harga paling murah. Inilah potensi terjadinya perang harga antar supplier. Bagaimana caranya kita bisa menghindari perang harga ini? Langkah yang bisa kita ambil adalah memahami bahwa proses itu sendiri sebetulnya sudah terlambat kalau kita masuki ketika tender sudah dimulai. Supplier yang baik biasanya bisa mempengaruhi pelanggan mereka di fase-fase awal. Mereka lah yang menginspirasi sehingga muncul kebutuhan terhadap solusi tertentu. Mereka lah yang men-set standar yang dibutuhkan oleh pelanggan tersebut. Mereka lah supplier yang memiliki offering-offering yang unik yang tidak dimiliki oleh banyak supplier lain. Dan ketika saya berbicara tentang mempengaruhi caruan pelanggan, bukan berarti supplier itu harus kong kali kong dengan calon pelanggannya. Yang saya maksud adalah si supplier harus membangun reputasi yang solid sehingga setiap kali muncul kebutuhan terhadap solusi tertentu, mereka lah yang menjadi top of mind atau dicari pertama kali menjadi preferred partner atau preferred supplier. Tentunya ini butuh usaha yang ekstra dari sisi komunikasi dan branding. Para supplier yang bisa melakukan branding dengan baik memiliki kesempatan untuk menjadi private partner bahkan sebelum tender dimulai. Selain itu, ada langkah lain untuk bisa memenangkan tender apabila kita sudah pernah memenangkan tender ini sebelumnya. Karena ada satu posisi lagi di dalam buying cycle di mana kita bisa menjadi pemenang bahkan sebelum tender dimulai. yaitu di akhir proses kerjasama. Apabila kita pernah menjadi supplier sebelumnya dan kita bisa melakukan service delivery dengan baik biasanya pelanggan tersebut menjadi puas dan menjadi pelanggan yang loyal dan kita akan menjadi private partner untuk cycle berikutnya. Seperti yang saya sampaikan tadi proses buying di organisasi B2B ini cyclical. Artinya mungkin mereka akan rutin membutuhkan produk atau layanan yang sama tahun depan, kuartal depan, atau semester depan. Semuanya cyclical sehingga kita memiliki kesempatan untuk bisa memenangkan terus-menerus pelanggan yang sama dan menjadi supplier yang long term untuk mereka. Inilah bedanya dengan retail marketing. Di consumer segment kita bisa memiliki banyak peluang untuk merebut pelanggan. Sedangkan di B2B pelanggannya tidak banyak setiap industri mungkin terbatas jumlah pemainnya sehingga kita hanya berputar-putar di situ saja berjualan kepada pelanggan yang sama. Apabila kita punya reputasi yang baik maka kita akan bisa memenangkan kompetisi. Apabila reputasi kita buruk karena service delivery yang selalu salah di masa lalu maka kita akan selalu kesulitan untuk bisa memenangkan persaingan di cycle-cycle berikutnya. Insight ketiga adalah tentang consideration factor atau faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh calon pelanggan B2B ketika mereka mencari supplier atau vendor. Biasanya saya sebut sebagai 3C yaitu cost, competency, dan credential. Cost tentunya secara obvious adalah tentang harga. Tapi harga itu seringkali diiringi juga oleh yang namanya other expenses. Seringkali kita bisa memilih supplier yang murah tetapi ternyata banyak charge-charge lain on top of harga tersebut. Seringkali kalau mau service harus bayar lagi. Kalau mau ada ekstra harus bayar lagi. Dan seterusnya. Inilah yang disebut sebagai other expenses yang kadang-kadang hidden atau tersembunyi. Karena itu penting sekali ketika melakukan kerjasama B2B untuk memperhatikan elemen cost secara keseluruhan. Tidak hanya harga yang secara garis besar tetapi juga ongkos-ongkos lain yang terikat pada harga tersebut. C yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi ini ketika kita berbicara produk fisik kita berbicara quality of manufacturing. Apakah perusahaan supplier memiliki kualitas produksi yang baik yang konsisten memproduksi barang-barang yang kita butuhkan dengan kualitas yang nomor satu. Apabila kita berbicara tentang layanan yang kita maksud adalah kompetensi orang yang akan mendeliver layanan tersebut dari sisi supplier. Dan C yang terakhir adalah credential yang isinya adalah track record atau pengalaman kita menangani pelanggan-pelanggan sejenis di sektor industri vertikal yang sama. Inilah pentingnya credential. Kita memiliki reputasi dan juga pengalaman untuk bisa bilang kepada calon pelanggan bahwa kita sudah pernah melakukan hal ini sebelumnya di klien atau pelanggan yang sejenis dengan perusahaan Anda. Dan kalau kita lihat 3C ini semuanya adalah elemen yang sangat rasional bukan elemen yang emosional sekali. Consideration factor di B2B memang dominannya sangat rasional. Sekali lagi ini karena adanya accountability dari buying structure yang ada di organisasi pelanggan tadi. Lantas apakah tidak ada sama sekali faktor emosional terlibat di dalam B2B segmen? Tentunya ada. Itulah karakteristik keempat atau insight keempat yang ingin saya bahas tentang relationship. Seringkali kompetensi teknis harus dibarengi dengan kemampuan kita untuk membangun relationship yang baik dengan pelanggan kita. Ketika berbicara tentang relationship di segmen B2B saya senang sekali dengan formula yang diciptakan oleh David Meister dalam bukunya The Trusted Advisor. Ini adalah formula trustworthiness. Bagaimana kita bisa menimbulkan kepercayaan di kepalanya pelanggan kita dengan membangun konsistensi terus-menerus dalam cara kita melayani. Untuk membangun trustworthiness ada empat elemen besar. Yang pertama adalah credibility. Credibility ini berbicara tentang apakah saya bisa membuktikan sebagai supplier bahwa saya adalah expert di bidang ini. Yang kedua adalah reliability. Apakah saya selalu deliver ketika saya menjanjikan sesuatu. Yang ketiga adalah intimacy. Apakah saya memang likable. Saya memang orang yang punya chemistry dengan calon pelanggan saya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah self-orientation. Apakah saya selalu memang berfokus hanya nyari duit saja memenangkan penjualan di pelanggan tersebut atau memang saya fokus pada kepentingan si pelanggan tadi. Apakah saya memang berfokus pada interest-nya atau kepentingan utama dari pelanggan saya. Apabila kita punya credibility, reliability, dan intimacy dan kita mengurangi self-orientation maka trust yang akan terbentuk itu akan sangat besar terhadap kita sebagai supplier. Elemen terakhir adalah elemen tentang proses marketingnya sendiri atau marketing komponen di B2B. Kalau kita mengikuti bayang prosesnya yang ada lima step tadi kita bisa melihat adanya marketing proses yang bisa dilakukan oleh perusahaan B2B ketika ingin mencari atau ingin melayani pelanggan B2B mereka. Marketing approach yang pertama terkait dengan konten marketing. Jangan salah, konten marketing tidak hanya di consumer market. B2B sangat penting sekali konten marketing. hanya saja bentuk, format, dan medianya agak sedikit berbeda. Contohnya, di B2B, konten marketing itu biasanya sangat dominan memanfaatkan website. Bayangkan saja, kalau saya adalah perusahaan yang mencari vendor atau supplier maka saya akan pertama mencari di search engine. Saya akan mencari perusahaan konsultan konsultan terbaik di Indonesia. Saya akan mencari server terbaik di Indonesia. Saya akan mencari layanan konsultan pajak terbaik di Indonesia. Saya akan selalu mencari berbagai solusi dari kebutuhan saya di search engine. Apabila Anda sebagai supplier B2B tidak punya website yang komunikatif, tidak punya website yang kontennya komplit, menjelaskan siapa Anda, apa layanan yang Anda miliki, dan tidak aktif bermain search engine optimization atau SEO, maka Anda akan ketinggalan. Selain itu, konten marketing juga bisa datang dari format sales kit. Ini adalah alat bantu jual dalam bentuk dokumen, proposal, presentasi, apapun yang dibawa oleh tim sales Anda ketika mereka berkunjung kepada akun tertentu. Harus konsisten menggambarkan produk atau layanan yang ingin ditawarkan. Dan biasanya sales kit ini juga dibarengi dengan identitas atau diferensiasi yang memang dimiliki oleh supplier Anda dibandingkan dengan perusahaan yang men-supply hal-hal yang sama. Selain itu, di B2B juga banyak perusahaan yang menerbitkan report atau white paper untuk menunjukkan bahwa mereka punya expertise atau kompetensi di bidang ini yang membuat mereka menjadi preferred choice, yang membuat mereka adalah supplier yang paling dicari ketika proses tender belum dimulai. Kemudian komponen kedua adalah terkait dengan event. Event adalah salah satu tools marketing yang paling populer di B2B. Event ini bisa bentuk trade show. Trade show ini artinya pameran atau exhibition di mana ada transaksi yang bisa terjadi di sana. Atau simple hanya dalam bentuk customer gathering. Mungkin tidak terlalu banyak transaksi yang terjadi di sana, tetapi banyak interaksi yang membangun relationship terjadi di sana. Misalnya dalam bentuk kompetisi golf atau misalnya dalam bentuk dinner bersama dengan pelanggan. Selain itu, ada event yang sedikit lebih berat yang disebut sebagai thought leadership event. Thought leadership event ini adalah event-event semacam seminar yang berbicara tentang masalah-masalah yang sering muncul di beberapa industri dan solusi-solusi yang bisa muncul. Biasanya banyak supplier B2B mengikuti seminar tertentu atau bahkan mengadakan seminar tertentu mengundang calon pelanggan mereka mencoba menciptakan demand, menciptakan needs, dan sekaligus juga memperkenalkan solusi yang mereka siapkan untuk menjawab needs tersebut. Inilah cikal bakal mereka menginfluence pikiran dari calon pelanggan mereka bahkan sebelum proses tender dimulai. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Anda baru melakukan marketing ketika proses tender sudah dimulai, maka Anda akan terjebak pastinya di perang harga. Karena sudah tidak banyak hal yang bisa Anda lakukan ketika proses tender sudah dimulai. Komponen yang ketiga adalah physical presence. Ini adalah komponen yang sering dilupakan oleh pemain-pemain B2B. Penting sekali untuk supplier B2B untuk memiliki physical presence, untuk menciptakan persepsi kompetensi dan credibility. Biasanya bisa dalam bentuk showroom menunjukkan kepada calon pelanggan mereka seringkali diajak ke showroom untuk menunjukkan berbagai solusi-solusi yang mereka bisa pakai. Atau dalam bentuk office menunjukkan bahwa karyawan mereka banyak, kantor mereka sudah sekian lama establish sehingga tidak bisa di kemudian hari tiba-tiba tutup atau bangkrut. Atau dalam bentuk training center yang menunjukkan komitmen mereka terhadap pengembangan SDM yang nantinya akan mendeliver produk atau layanan ini. Atau dalam bentuk workshop atau bengkel atau dalam bentuk after sales center yang menunjukkan bahwa kalau ada masalah di produk dan layanan maka pelanggan tidak perlu khawatir karena selalu ada yang nanti akan menciptakan after sales service yang baik. Komponen yang terakhir adalah komponen client service team. Ini adalah team yang melayani secara day-to-day dari pelanggan B2B. Dan biasanya ada beberapa orang yang terlibat di dalam client service team ini. Yang pertama adalah account manager. Orang inilah yang membangun relationship secara terus-menerus menjadi PIC atau person in charge yang selalu bisa dihubungi oleh pelanggan ketika mereka membutuhkan apapun. Selain itu ada produk spesialis. Biasanya kalau account manager memiliki produk knowledge secara basic. Tetapi ketika produk knowledge yang dibutuhkan sudah lebih tinggi kelasnya maka produk spesialis yang nanti akan membantu. Produk spesialis ini dibekali dengan kemampuan teknis yang baik sehingga mereka bisa menjelaskan. Meskipun mereka mungkin secara relationship tidak sebagus account manager tetapi secara pengetahuan produk dan kemampuan teknikal mereka adalah orang yang memiliki kredibilitas yang tinggi di mata pelanggannya. Yang ketiga adalah fungsi support. Dan fungsi support ini bisa banyak. Ada yang sifatnya administratif ada yang sifatnya secara legal untuk membuat agreement atau MOU dan lain sebagainya. Client service team ini adalah satu komponen yang sangat penting. karena menciptakan persepsi profesionalitas. Apakah supplier yang saya miliki ini memang gampang diajak kerjasama atau tidak? Mudah dihubungi atau tidak? Dan apakah selalu bisa responsif setiap kali dicari oleh pelanggan mereka? Apabila perusahaan supplier B2B menjalankan berbagai komponen marketing ini maka value yang mereka miliki akan meningkat. sehingga mereka tidak lagi dianggap sebagai supplier sembarangan tidak lagi merupakan supplier-supplier yang hanya banting harga sehingga ketika deal dengan mereka kemungkinan kecil perusahaan-perusahaan supplier yang terkembuka ini digencet oleh pelanggan mereka ketika berbicara tentang harga. Sebaliknya, apabila Anda tidak melakukan aktivitas pemasaran apapun dan Anda hanya rely bersaing dengan menciptakan harga yang paling murah untuk pelanggan Anda maka Anda akan selalu tertekan secara cost dan kualitas Anda akan semakin buruk dan otomatis Anda akan banyak di blacklist di dalam tender-tender di cycle-cycle berikutnya. Demikian tips-tips saya terkait dengan B2B marketing. Semoga bermanfaat. Apabila Anda belajar banyak dari analisis tolong subscribe, like, dan share konten yang kami create ini. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin saya bahas di analisis silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!